untuk subscribe YouTube channel kita dan tekan tanda lonceng agar customer Shopee Paris semua tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate untuk review Shopee Paris di setiap harinya terima kasih Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siapa sopru Shopee Paris nah hari ini Mimin mau nge-review salah satu tas yang paling diminati pada saat sebelum promo dan juga setelah promo nah item ini namanya adalah tas Anik Shopee Paris tas Anik ini adalah tas selempan berbahan kulit PVC di keterangannya itu warnanya adalah pink tapi ada juga mengatakan ini grey kalau menurut saya ini memang pink pinknya lembut banget jadi sehingga warna pinknya itu lebih menyerupai atau menuju ke arah grey atau abu-abu Oke nah disini tas Anik ini memiliki yang namanya eh logo seperti ini Shopee Martin logonya ini yang terbaru ya Kak Oke ini tampilan depan dari tas Anik Wow ini model sampingnya dan ini model belakangnya Nah kalau untuk bahannya ini adalah kulit PVC kulit jeruk nih kelihatan ya ada serat-serat yang timbulnya seperti kulit jeruk Oke nah pesan ini memiliki set spesifikasi dari sini ke sini itu adalah 26 cm lalu untuk lebarnya yang disini itu adalah 10 cm dan untuk tingginya dari sini ini kesini adalah 19 cm nah bagaimana sih bagian dalam dari tas Anik yo pesanik ini memiliki seperti ini Nah ini adalah klipnya gampang banget ya seperti biasa Oke nah disini ini ada model seperti ininya ini ini pemanisnya aksesorisnya lucu ya lalu disini ada resleting utama hop disini ada resleting utama resleting disini ada ada brand Shopee nya juga Shopee Martin nah ini eh tas Anik ini memiliki resleting bagian dalam juga nih kelihatannya Kak resleting bagian dalam lalu disini memiliki pelindung atau kain bagian dalamnya itu berbahannya lembut banget dan ini warnanya sama dengan senada dengan kertas PVC eh sorry kulit PVC nya warnanya sama ya warna pink juga Oke ini dia pas Anik dari Shopee Paris Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai